Hai baiklah selamat datang kembali di tutorial Microsoft Word 2016 kali ini kita akan belajar mengelola manage dokumen ini ya Microsoft Word itu secara otomatis akan menyimpan duplikat atau kopian dari file dokumen yang terbuka setiap 10 menit sekali jika kita menutup file tanpa menyimpannya maka kita masih bisa membuka duplikat dokumen tersebut nah untuk mengatur frekuensi penyimpanan otomatis itu kita bisa buka tab file ya tabel itu disini nih file sini kemudian kita pilih option ini nah pada jendela Word option ini kita pilih tab save nah kita lihat disini ada 10 menit artinya kita bisa mengaturnya misalnya setiap lima menit akan menyimpan sendiri klik atau tidak ini kita bisa mengaturnya disini kalau kita mengaturnya misalnya sembilan kita klik Oke ya disini nih eh itu adalah untuk mengatur waktu penyimpanan secara otomatis sekarang kita akan mengganti dokumen saat ini dengan dokumen versi sebelumnya itu bisa dengan cara seperti ini nah kita lihat ini jam berapa dan berapa ini kita bisa mengganti dengan versi sebelumnya yang belum misalnya ini nah ini kan nanti ada tulisan autosave versi ini lalu kita klik restore disini kalau kita ingin menampilkan versi dokumen sebelumnya yang belum disimpan misalnya eh tiba-tiba lampu mati segala macem itu kita bisa melihatnya disini Hai nah Hai ini ya tapi karena ini saya tidak begitu itu lama atau ini tidak lampu mati segala macem harusnya disini ada nanti file yang mungkin beresensi asd nah kita ambil aja lalu kita open jadi kalau lampu mati segala macem kita jangan eh terburu-buru putus asa segala macem ya kita bisa memunculkannya kembali melalui recover unsaved dokumen ini oke itulah sedikit informasi mengenai manage dokumen sampai jumpa di tutorial tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati